perbaikan motor ngebul tipis-tipis Suzuki Neck 2 bertemu kembali bersama saya, Mekanik Bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini, Mekanik Bengkel akan memberikan sedikit penjelasan tentang masalah perbaikan motor ngebul tipis-tipis itu apa saja sih yang dicek, apa saja sih yang dikerjakan dan apa saja sih yang diganti spare part-spare partnya oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan buat konsumen lain, kali-kali pada suatu saat motor teman-teman dan motor konsumen lain Suzuki Neck 2 keluhan motornya ngebul tipis-tipis pada kesempatan kali ini, Mekanik Bengkel kedatangan motor Suzuki Neck 2 dengan keluhan konsumennya motor ngebul tipis-tipis motor Suzuki Neck 2 ini pernah perbaikan motor ngebul di tempat saya kurang lebihnya sudah ada satu tahun lebih ya kurang lebihnya teman-teman ya karena ini motor aktif ya jalan terus motor abang gojek ya teman-teman kemungkinan karena sering dipakai ya namanya motor aktif kan bisa saja terjadi spare part-spare partnya aus nah pada kesempatan kali ini kerusakan motornya kembali terjadi ya ngebul tipis-tipis nah dia karena waktu itu merasa mungkin cocok servis di tempat saya di bengkel saya akhirnya dia kembali lagi untuk melakukan perbaikan motor ngebulnya tetapi kalau yang kali ini motor ini cuma ngebul tipis-tipis teman-teman yang waktu terdahulu servis pertama perbaikan motor ngebulnya sehernya baret-baret nah disini nanti saya akan berikan penjelasan dan perbaikan motor Suzuki Neck 2 ini ngebul tipis-tipis apa saja yang di cek apa saja yang diganti spare part-spare partnya dan apa saja yang di kerjakan pada motor ini sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan dan pembongkaran mesinnya nah nanti disini teman-teman juga bisa melihat apa saja yang akan saya sebutkan permasalahannya ya setelah saya cek pada seher dan blok seher motor ini kondisinya masih baik teman-teman nah ini ya ini sehernya dan blok sehernya disini waktu itu pernah saya lakukan colter atau oversize menggunakan seher atau piston yang ori Suzuki Nea oversize 50 nah teman-teman bisa lihat sehernya masih baik tak terjadi baret-baret yang berlebihan dan bloknya juga masih kondisi baik teman-teman gak terjadi baret-baret secara berlebihan ya jadi kategorinya blok seher dan sehernya masih baik tetapi ada masalah lain yang menyebabkan motor ini menjadi ngebul tipis-tipis teman-teman nah silklab sudah saya cek juga sebenarnya masih dalam kondisi baik yah nih nah disini saya menemukan keausan pada bagian blockhead ini teman-teman nah ini namanya blok head blok mesin depan untuk motor susuk ini ya nah disini terjadi keausan pada bos klepnya teman-teman nih bos klep itu kedudukan klep atau payung klep ini teman-teman ya disini terjadi keausan kegoyangan dan keoblakan pada bos klepnya teman-teman bisa lihat ya ini payung klep atau klep yang besar ini yang in ya nah dia aus goyang dan oblak ya tapi yang in yang besar ini klepnya oblak pada bos klepnya gak begitu parah teman-teman ya dan yang ek klep keluar yang kecil perhatikan teman-teman oblaknya ausnya goyangnya sangat parah nah analisa saya penyebab motor ngebul tipis-tipis pada motor susukinek dua ini disebabkan dari kebocoran pada bagian klep ini teman-teman ya di sini yang kondisi baik bos klep itu kencang teman-teman presisi ya perhatikan nih saya akan jelaskan disini sangat penting teman-teman banyak teman-teman mekanik yang kemungkinan belum memahami di bagian bos klep ini bagian blockhead ini banyak terjadi kausan-kausan kegoyangan dan keoblakan pada spare part- spare partnya salah satunya pada bos klep ini misalkan teman-teman atau bengkel dia memfonis suatu motor itu ngebul dan akhirnya dicek seher ring sehernya oke lah memang baret dan si bengkel atau si mekanik tersebut fokus hanya mengganti seher atau pistonnya yang baret itu dan kemungkinan blocknya diganti kek atau di oversize atau di colter fokus hanya disitu oke baru ya jadinya pistonnya atau sehernya dan blocknya juga sudah halus gak baret-baret dan langsung dipasang tanpa dilakukan pengecekan di bagian head atau mesin depan ini secara insentif mentang-mentang motornya itu ngebul akhirnya si mekanik yang mengerjakan hanya fokus ganti sehernya saja disini tidak dilakukan pengecekan nah alhasil seperti ini teman-teman banyak terjadi kausan yang gak diketahui akhirnya setelah dipasang kembali jangka waktu panjangnya itu gak akan kuat teman-teman karena apa di bagian blockhead ini terjadi kebocoran jadi oli mesin ikut masuk ke dalam ruang bakar sini teman-teman dari bukaan klep ini nah ini klep in masuk ya dan klep egg keluar akhirnya sebab terjadi kausan kegoyangan keoblakan pada bus klep ini oli mesin masuk ke dalam ruang bakar ini maka menyebabkan motor menjadi ngebul tipis-tipis teman-teman kalau misalkan terlihat ya kalau misalkan di bagian blockhead ini terjadi kebocoran nah kalau saya buka ini berlubang teman-teman nah sebab terjadinya kausan pada bos-bosan klep ini kedudukan klep maka oli mesin masuk ke dalam ruang bakar dan oli mesin ikut terbakar pada saat motor melakukan proses gas buang maka motor terlihat ngebul tipis-tipis nah itulah penyebab motor ngebul tipis-tipis aslinya dari blockhead ini terjadi kebocoran di seal klep bisa seal klepnya kurang baik atau sudah aus bisa yang lebih parah terjadi kebocoran pada bos-bosan klepnya kedudukan klep ini maka teman-teman menjadi bocor ya oli mesin masuk ke dalam ruang bakar kan di belakang ini block seher teman-teman ini saya ilustrasikan nah di belakang sini kan sehernya nah seperti ini konstruksi di kedudukan posisinya ya sebab terjadi keausan pada bagian bos klep maka oli mesin masuk ke dalam block seher ini maka pada saat motor melakukan proses gas buang oli mesin yang sudah masuk ke dalam ruang bakar ini menjadi ikut terbakar makanya motor tersebut menjadi ngebul kalau ausnya bos-bosan klep ini terlalu oblak terlalu aus maka motor bisa menyebabkan ngebulnya banyak teman-teman kalau misalkan si silklepnya juga rusaknya ausnya parah nah jadi penyebab motor ngebul tipis-tipis itu gak semata disebabkan karena sehernya ya teman-teman ya nah disini jelas sekali seher pada motor ini masih dalam kondisi baik gak terjadi baret-baret ya dan bloknya juga tadi dari awal sudah mekanik bengkel jelaskan gak terjadi baret-baret juga pada blok sehernya dinding blok seher ya teman-teman ya nah nih saya perlihatkan lagi dinding blok seher nih namanya kalau baret itu pasti oli mesin akan masuk lebih deras lebih banyak maka menyebabkan motor menjadi ngebul banyak nah disini keluhan konsumennya ngebul tipis-tipis nah saya berikan penjelasannya secara rinci ya teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa penyebab salah satunya ya apalagi salah banyak penyebab motor ngebul tipis-tipis nah sepertinya motor ngebul tipis-tipis dan ngebulnya banyak itu sebenarnya sama kerusakannya teman-teman sama-sama terjadi kerusakan pada bagian ruang bakar terjadi kerusakan keausan ya namanya teman-teman ya karena di sistem spare part itu kerusakan spare part itu ada yang ringan sedang dan berat namanya keausan-kausan sebab pergesekan nah itulah penyebab motor ngebul tipis-tipis pada motor Suzuki Neck yang sedang saya kerjakan ini sudah saya lakukan pengecekan dan analisa semuanya sudah ya teman-teman ya jadi seher ring seher artinya sehernya atau pistonnya masih baik gak baret-baret ya dan bloknya juga baik gak baret-baret nah terjadi kausan pada blok headnya dan silk lapnya nanti akan saya ganti dan akan saya skir lap ya nah tapi tetap saja walaupun pada sehernya ini gak baret-baret tetap nanti saya akan ganti sehernya teman-teman karena apa saya mengacu pada kerja dari si ringnya ini ring seher ini fungsinya untuk kompresi mesin untuk menutup ruang bakar ya supaya tidak terjadi kebocoran kenapa acuan saya saya ganti juga ringnya walaupun sehernya gak baret-baret kita mau membeli ringnya saja sedikit gak susah teman-teman jadi harus kita belikan satu set ya seher ring seher ring oli dan semuanya tetap saja walaupun ini gak baret-baret tetap akan saya ganti nanti ya dan blok sehernya utuh karena gak baret gak gores gak terjadi kausan lebih parah si blok sehernya gak akan saya oversize atau gak akan saya colter jadi tetap masih menggunakan piston atau seher dengan ukuran 0,50 ya teman-teman ya karena disini kita akan membeli ringnya saja gak ada ya gak susah ini aja saya mencari yang susukinya sedikit agak susah tadi saya sudah muter-muter nanya-nanya ke toko spare part dan ke dealer-dealer resminya juga gak ada yang oversize 50 nah ini untuk mengemat anggaran kalau kata dealer resminya harus diganti blok sehernya STD lagi 0 ya tapi karena disini si konsumennya lagi pas-pasan jadi mekanik bengkel kemungkinan akan melakukan perbaikannya masih di bagian seputar blok headnya ya karena blok sehernya belum baret tetap aja nanti sehernya dan ringnya akan saya ganti ya nah jadi pada intinya perbaikan motor ngebul tipis-tipis pada motor neck 2 yang sedang saya kerjakan ini yang nanti saya akan lakukan pengerjaannya dan yang akan saya ganti spare part-spare part-nya satu seher ring share kedua seal clap ketiga pengerjaannya yang akan saya lakukan adalah secure clap secure clap itu meratakan kedua permukaan antara permukaan yang ada di payong clap dan clapnya nah ini secure clap namanya teman-temannya secure clap dan berikutnya packing-packing nah packing-packing biasanya kita bongkar motor mesin banyak terjadi kausan juga packing-packing bisa sobek pecah patah maka harus diganti kalau gak diganti nanti bisa terjadi kebocoran kita bisa kena komplain dan kerja dua kali lalu kelima yang harus saya ganti adalah olimesin nanti olimesin lalu berikutnya yang saya akan ganti adalah boss clap nah karena boss clapnya disini aus goyang dan oblak yang bagian in-actnya sudah lumayan parah yang kecilnya ini ya maka nanti boss clapnya akan saya lakukan pergantian biasanya pergantian boss clap di tukang bubut ya dua-duanya saya akan ganti nanti boss clapnya supaya apa clap ini menjadi kencang kembali di kedudukannya pada saat motor naik turun si clapnya ini maka tidak terjadi kebocoran jadi tidak menyebabkan ngebur ngebul tipis-tipis nah gitu teman-teman oke lalu sisanya jasa pengerjaan nah itulah sedikit penjelasan tentang masalah motor ngebul tipis-tipis motor susukinek dari saya teman-teman ya apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan buat teman-teman mekanik yang sudah lebih jago lebih senior buat teman-teman bengkel yang mungkin lebih jago lebih menguasai kalau ada salah-salah penjelasan dari saya mohon dimaafkan dan teman-teman bisa memberikan saran di kolom komentar dan biayanya berapa sih mas mekanik kalau perbaikan motor ngebul tipis-tipis seperti motor next 2 ini yang sedang mas mekanik kerjakan kalau di tempat saya disini masing-masing bengkel dan masing-masing mekanik harga itu berbeda-beda tapi proses kerjanya sama ruang bakar juga yang diperbaiki jadi kalau di tempat saya biaya dalam melakukan perbaikan motor ngebul tipis-tipis next 2 teman-teman bisa siapkan kurang lebihnya 700 sampai 850 ribu ya teman-teman insya Allah ngebulnya sudah hilang ngebulnya sudah beres dan garansi oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua selamat